Dengarin dulu gue, jangan skip video ini, terkhususnya buat kalian yang masih menginginkan kebebasan berpendapat. Kalian udah denger belum tentang RUU penyiaran? Ya, RUU yang nantinya mengharuskan seluruh konten digital memverifikasi terlebih dahulu sebelum konten tersebut bisa di-upload atau di-uat ke seluruh platform sosial media. Terus apa sih yang dimaksud dengan konten digital menurut pemerintah? Ternyata konten digital menurut pemerintah adalah segala sesuatu yang mengandung audio dan juga visual. Ya, bisa dibayangkan kan, kalau kalian punya handphone dan kalian merekam sesuatu, lalu kalian mengunggahnya itu sudah termasuk konten digital guys. Nah, ternyata nanti semua itu tuh memiliki aturan guys, di mana konten yang akan kita upload harus mendapatkan verifikasi dulu dari pihak terkait baru boleh tayang. Ini malah sebenarnya bikin ribet ya. Terus pada pasal 50B, ayat 2 huruf C mengatakan selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 SIS, memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kalian ingat gak sih kasus Nopen? Di mana dikatakan pihak kepolisian tidak mendapatkan bukti CCTV dengan kualitas baik, sehingga kasus ini tuh jadi susah diungkap. Tapi ternyata jurnalistik, khususnya Mbak Nana di Mata Najwa, bisa mendapatkan CCTV dengan kualitas Heidi guys. Heidi, bukannya ini malah membantu ya. Ketika jurnalistik melakukan investigasi, maka jurnalistik itu bisa membantu pihak kepolisian. Tapi kok ini kayak dibatasin ya? Terus, kalian ingat juga gak sih sama sidak yang dilakukan Mbak Nana dan tim Mata Najwa ketika datang ke penjara koruptor-koruptor negeri ini guys. Di mana banyak banget kejanggalan yang ditemukan di sana. Nah, jika RUU ini disahkan, maka jurnalistik investigasi yang dilakukan oleh tim Mbak Nana, ataupun beberapa jurnalistik lainnya, itu tidak bisa dilakukan lagi guys. Kita ambil kasus yang baru saja terjadi guys, soal penangkapan Pegi Setiawan oleh pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian yakin betul kalau Pegi Setiawan yang ditangkap adalah Pegi Setiawan yang menewaskan Pina Cirobon. Tapi masyarakat kan gak tinggal diam, mereka melakukan investigasi, mereka mencari datanya, mereka upload sebagai konten digital, lalu memberikan paparan bukti-bukti lainnya. Nah, yang aku highlight adalah kata investigasi ya guys. Nah, jika merujuk pada RUU ini, pada pasal 50B ayat 2 huruf K, penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme atau terorisme. Maka, masyarakat biasa yang menyuarakan aspirasinya lewat konten digital bakalan kena pasal karet ini, karena dianggap berbeda dengan keputusan kepolisian. Seolah-olah, ada media atau konten kreator yang dibatasi agar tidak melakukan investigasi atau mengusik pihak-pihak tertentu. Padahal, seperti yang kita tahu ya, kalau masyarakat melakukan investigasi, jurnalistik melakukan investigasi, bahkan konten kreator seperti saya yang membuat suatu konten, itu sebenarnya gunanya untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendalami kasus ini menjadi lebih bagus, menjadi lebih detail gitu loh. Tidak asal langsung memutuskan sesuatu, bahkan menghukum tersangka pun harus yang tepat gitu loh. Jadi, langsung ke kesimpulan aja ya, jadi RUU penyiaran ini tuh berguna untuk membatasi banyak hal seperti itu guys. Jadi sebenarnya, ini tuh negara demokrasi yang boleh bebas berpendapat, atau ini adalah negara yang sudah mulai mengarah seperti negara korut, di mana pemerintahnya punya hak bebas terhadap masyarakat. So, untuk pihak-pihak terkait, saya sih berharapnya untuk undang-undang penyiaran ini tuh dihentikan, atau di-cancel saja. Karena, kita sebagai masyarakat masih perlu beropini. Kita dengan beropini saja, kinerja-kinerja dari kepemerintahan, itu masih banyak yang dirasa kurang. Apalagi jika kita dibatasi ketika kita berbicara, oke? Ditambah lagi, daripada sibuk membuat undang-undang penyiaran, atau pers, atau jurnalistik, atau apapun itu, lebih baik buat undang-undang untuk memiskinkan para koruptor. Atau bahkan membuat hukuman hak terhadap para koruptor, yang sudah jelas-jelas merugikan kita sebagai masyarakat, dan biarkan kita bisa beropini dengan bebas, dengan menggunakan platform sosial media ini sebagai pilihannya. Jadi, jangan pernah batasi kami. Saya, Yudi Ramdan, sebagai konten kreator, sangat menolak RUU penyiaran ini.